Bangau Sakti Jilita 68 Bab ke-17 Badai Asmara membuat B.E. Kun Bu nyaris dibunuh Li Cheng Lon mengajak B.E. Kun Bu ke tempat Nasyao Tiap Sebelum sampai di tempat itu, mendadak terdengar suara seruan Nasyao Tiap B.E. Kun Bu B.E. Kun Bu tersenta dan segera menoleh, dilihatnya Nasyao Tiap berdiri di atas sebuah batu besar Nasyao Tiap ujar B.E. Kun Bu memberitahukan Aku dan adik Lon mau pergi cari guru Aku tahu, sahut Nasyao Tiap Aku amat mencemaskan guru, maka harus berangkat sekarang H.B.E. Kun Bu memberitahukan lagi Kun Bu Nasyao Tiap menatapnya Kemarilah sebentar, aku ingin menyampaikan beberapa patah kata padamu Sebetulnya B.E. Kun Bu tidak mau menghampirinya Namun Nasyao Tiap sudah mengatakan begitu, maka ia merasa tidak enak kalau menolaknya B.E. Kun Bu melesat ke atas batu besar itu, bahkan sekaligus menyuruh Liceng Lon pergi Ada urusan apa? Syao Tiap tanya B.E. Kun Bu Kun Bu Nasyao Tiap menarik nafas, jangan berdiri Begitu jauh, mendekatlah B.E. Kun Bu melangkah maju ke hadapan Nasyao Tiap Tampak wajah Nasyao Tiap muram sekali Sungguh tidak tega B.E. Kun Bu menyaksikan wajah gadis Itu Syao Tiap, bagaimana perasaanmu? Aku, aku sudah Tahu ujarnya dengan suara rendah Oh, ya Nasyao Tiap menatapnya B.E. Kun Bu mengangguk Kalau begitu, bagaimana perasaanmu? Tanya Nasyao Tiap Syao Tiap Ujar B.E. Kun Bu setelah berpikir lama sekali Aku sungguh merasa tidak enak terhadapmu Entah sudah berapa kali engkau menyelamatkan diriku Bahkan engkau pun telah mengajarku iwakang tingkat tinggi Namun aku dan adik Lon Tanda petik Aku sudah tahu Sahut Nasyao Tiap dan berlinanglah air matanya Syao Tiap, jangan berduka Tanda petik Aku sama sekali tidak berduka Nasyao Tiap menggelengkan kepala Hanya saja aku berduka untuk adik Cheng Lon Dia seorang gadis yang baik dan berhati poos Tapi aku justru akan membuatnya menderita Syao Tiap B.E. Kun Bu terbelalak apa maksudmu? Nasyao Tiap tidak menyahut Cuma menatapnya dengan penuh diliputi berbagai perasaan Kun Bu Ketika ibuku masih hidup Pernah memberitahukan padaku Bahwa tiada seorang lelaki pun yang baik di kolong langit ini Oh Oleh karena itu Ibuku memberitahukan lagi Bahwa aku tidak boleh mencintai lelaki manapun Syao Tiap Syao Tiap Huruf besar M Dengarkanlah potong Nasyao Tiap Tapi aku justru tidak mendengar perkataan almarhumah Ak-a-ah ibu Aku Malah jatuh cinta pada B.E. Kun Bu Ibu, aku pasti menuruti pesanmu Mencintai lelaki itu harus pula membunuhnya Syao Tiap B.E. Kun Bu terkejut Bibi Cui mengatakan begitu dalam keadaan marah Engkau anggap sungguh-sungguh Apa yang dikatakan almarhumah Sudah pasti beralasan Ujar Nasyao Tiap Kun Bu Engkau tidak akan menyalahkan aku kan Syao Tiap B.E. Kun Bu Tersenyum getir Kalau engkau memang sudah mengambil keputusan Silahkan turun tangan Nasyao Tiap berpaling memandang ke arah Licheng Lon yang berdiri agak jauh itu Kebetulah gadis itu pun memandang mereka berdua Sesungguhnya aku tidak merasa berduka Hanya merasa bersalah pada adik Ceng Lon saja H.H.B.E. Kun Bu tertawa gelap Kalau engkau merasa tidak baik melanggar pesan almarhumah Cepatlah turun tangan renem bunuhku Kun Bu Nasyao Tiap menatapnya dengan air macu berderai Engkau sungguh baik Seusat berkata begitu Ia mengangkat piepanya sambil memejamkan mata Setelah itu Jari tangannya mulai bergerak memainkan tali senar alat musik itu Dan sekaligus mengerahkan luakangnya Ternyata Nasyao Tiap mulai memainkan irama Mihun Licin untuk membunuh B.E. Kun Bu Nahai pengbisa terluka parah oleh irama tersebut Apalagi B.E. Kun Bu Tak seberapa lama kemudian Badan B.E. Kun Bu sudah mulai bergoyang-goyang Tak kuat menahan sakit Sedangkan Li Ceng Lon yang berdiri agak jauh itu Tampak terheran-heran ketika melihat itu Gadis tersebut sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi Cuma melihat badan B.E. Kun Bu terus bergoyang Tak seberapa lama kemudian B.E. Kun Bu roboh Tapi masih berusaha duduk Kakak Bu Teriak Li Ceng Lon sambil berlari mendekati batu besar itu Dalam waktu sekejap Gadis itu sudah sampai di batu besar tersebul Ia menyongakan kepala Melihat dari mulut B.E. Kun Bu mengalir darah segar Seketik air macu gadis itu meleleh Kakak Syao Tiap serunya sambil menangis Cepat hentikan Kakak Bu sudah terluka Suara seruan Li Ceng Lon seakan tidak masuk ke telinga Nasyao Tiap Ia masih terus memainkan irama itu Namun air matanya sudah meleleh Walau sepasang matanya masih terpejamkan Kakak Syao Tiap Li Ceng Lon berseru lagi dengan air matu berderai-derai Kalau tidak kau hentikan Kakak Bu pasti mati Akan tetapi Nasyao Tiap diam saja Kakak Syao Tiap Suara Li Ceng Lon sudah berubah Serat Adik Lon perlahan-lahan Nasyao Tiap membuka matanya Aku sungguh bersalah terhadapmu Seketika Li Ceng Lon teringat akan apa yang diucatkan Nasyao Tiap di Istana Pitsia Kiong Pada waktu itu mereka mengira B.E. Kun Bu telah mati Nasyao Tiap mengatakan untung B.E. Kun Bu sudah mati Kalau tidak, ia pun tidak tahu harus bagaimana melaksanakan amanat almarhumah ibunya Saat ini, Nasyao Tiap sungguh melaksanakannya itu membuat Li Ceng Lon cemas sekai Gadis itu segera melesat ke atas batu besar itu Lalu berlutut di hadapan Nasyao Tiap dengan air matu berlinang-linang Kakak Nasyao Tiap, aku bermohon padamu Kalau kakak Bu mati, aku-aku pun tidak bisa hidup Lagi Kalau dia sudah mati, aku pun tidak mau hidup Sahut Nasyao Tiap terisak-isak Kalau begitu, kenapa engkau tidak mau berhenti Li Ceng Lon menatapnya dengan wajah pucat pias Kakak Nasyao Tiap, aku bermohon padamu, cepatlah hentikan itu Sebetulnya Nasyao Tiap juga tidak tega menyaksikan Li Ceng Lon yang berlutut di hadapannya Akan tetapi, apa yang ibunya pesankan itu terus menerus mengiang di dalam teingannya Karena itu, ia pun mengeraskan hati untuk terus memainkan irama itu Kakak Bu Li Ceng Lon merangkak ke hadapannya Saat ini, B.E. Kun Bu sudah terluka Sesungguhnya B.E. Kun Bu mendengar suara Li Ceng Lon Tapi saat ini ia sama sekali tidak mampu bersuara Kakak Bu Li Ceng Lon merangkulnya kita mati bersama Aku sudah berjanji tidak akan berpisah denganmu Tunggu lah, aku pasti menyusul Li Ceng Lon menangis sambil menghunus pedangnya Kemudian ia memejamkan matanya Dan mendadak mengayunkan pedangnya ke arah lehernya sendiri Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara bentakan nyaring di tempat tak jauh dari situ Adik Lon, jangan Ser Tampak sebutir mutiara meluncur laksana kilat ke arah pedang itu Terang Pedang itu terpukul miring Ternyata ketika Pek Yun Hui dan Sia Bun Yun berhandaria di dalam gua Tian Kie Tidak tampak B.E. Kun Bu, Li Ceng Lon dan Nas Yau tiap masuk Itu membuat Pek Yun Hui terengang E.E.E. Nahai Peng mendengar suara Piet Pa Apakah ada musuh tangguh datang? Ser nulah Pek Yun Hui dan Sia Bun Yun juga mengira begitu Akan tetapi kemudian mereka juga mendengar suara Li Ceng Lon yang begitu memilukan Begitu mendengar suara itu, Pek Yun Hui sudah tahu bahwa ada sesuatu yang tak beres Maka secepat kilat ia melesat pergi Sungguh kebetulan, ketika sampai di tempat itu Pek Yun Hui melihat Li Ceng Lon menghunus pedangnya Maka ia langsung memukul pedang itu dengan senjata rahasia Li Ceng Lon yang sudah mengayunkan pedangnya Mendadak merasa tangannya ngilu dan pedangnya pun terlepas dari tangannya Pada saat bersamaan, Pek Yun Hui melesat ke atas batu besar itu Nahai Peng dan Sia Bun Yun juga sudah sampai di situ Begitu menyaksikan kejadian itu, Nahai Peng sudah tahu apa yang terjadi Siaw tiap, apa yang engkau lakukan bentaknya? Ayah Tanda petik Wah-ah-ah-ah Begitu kun bu menyemburkan darah segar dari mulutnya Sementara Li Ceng Lon tampak seperti telah kehilangan Sukma Setelah Begitu kun bu menyemburkan darah segar dari mulutnya Barulah gadis itu memeluknya erat-erat Kakak bu Panggilnya, ia pun merasa matanya gelap Kemudian Tingsan Siaw tiap ujar perut Yun Hui Engkau boleh mendengar kata-kata Bibi Cui, tetapi tidak boleh membuat adik Lon menderita Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Harus bagaimana gumam na Siaw tiap dengan air metu berderal? Siaw tiap Cepat hentikan bentak Nahai Peng mengguntur Na Siaw tiap menarik nafas panjang, lalu menghentikan irama piepanya Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan Nahai Peng langsung menarik nafas lega Pek Yun Hui mendekati Li Ceng Lon, sekaligus menggendongnya Sedangkan Siai Bun Yun cepat-cepat menotok jalan darah Begitu kun bu Agar darah tidak terus-menerus keluar dari mulutnya Sementara Nahai Peng dan Nasiaw tiap berdiri berhadapan Seketika juga Nahai Peng teringat pada Cui tiap, tak terasa air matanya pun meleleh Siaw tiap panggilnya Nah Siaw tiap tidak menyahut, malah membalikan badannya lalu melesat pergi Siaw tiap Siaw tiap Nahai Peng berseru Memanggilnya, ketika ia ingin mengejarnya, justru Pek Yun Hui segera mencegah Guru jangan mengejarnya Nahai Peng menarik nafas, di saat itu pula Nah Siaw tiap telah hilang dari pandangan mereka Pek Yun Hui cepat-cepat mengurut Nadi Li Cheng Loon Tak lama gadis itu pun siuman Kakak Pek Li Cheng Loon mulai menangis, apakah kakak bu telah mati? Adik Loon, kun bu cuma terluka, sahut Pek Yun Hui Jangan menduga yang bukan-bukan Li Cheng Loon menengok ke sana kemari, barulah ia tahu kalau Nahai Peng dan Siai Bun Yun sudah berada di situ Setelah itu, Li Cheng Loon memandang pada B.E. Kun Bu Wajah B.E. Kun Bu pucat pias, sepasang mati masih dipejamkan dan nafasnya masih lemah sekali Ketika melihat Nah Siaw tiap tidak berada di tempat, ia segera bertanya Kakak Pek, di mana kakak Siaw tiap? Kenapa-kenapa? Dia berbuat begitu? Kalaupun ku jelaskan engkau tidak akan mengerti Jawab Pek Yun Hui Kakak Pek, aku, aku takut Tanda petik Takut apa? Kali ini kakak Siaw tiap pergi, bagaimana lain kali kalau kalian tidak ada? Pertanyaan tersebut membungkam Pek Yun Hui, termasuk Nahai Peng dan Sibun Yun Mereka benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjawabnya Mereka tertegun lama sekali, akhirnya Siai Bun Yun menggendong B.E. Kun Bu Seraya berkata Mari kita kembali ke gua Tian Ki Yee dulu Nahai Peng mengangguk Pek Yun Hui memapah Li Cheng Lon, dan mereka berlima kembali ke gua tersebut Sesampai di gua itu, B.E. Kun Bu masih belum sadar Nahai Peng menyuruh Siai Bun Yun menaruhnya di tempat tidur batu Ia lalu mengerahkan hawa murninya ke tubuh B.E. Kun Bu Li Cheng Lon berdiri dam di sisi tempat tidur batu itu Kira-kira setengah jam kemudian, barulah B.E. Kun Bu membuka matanya perlahan-lahan Kakak Bu panggil Li Cheng Lon cepat Adik Lon B.E. Kun Bu tersenyum getir, apakah kita sudah berada di alam baka Anak Bu ujar Nahai Peng Engkau terluka parah dan belum pulih, maka jangan banyak bicara Beristirahatlah Ya, B.E. Kun Bu mengangguk Kakak Bu tanya Li Cheng Lon, kenapa kakak Siao tiap ingin membunuhmu dengan irama itu Adik Lon B.E. Kun Bu menarik nafas panjang, itu karena dia mencintaiku Kakak Bu Li Cheng Lon tampak terperangah, aku begitu mencintaimu Tapi sama sekali tidak berniat membunuhmu Kenapa kakak Siao tiap justru ingin membunuhmu Padahal ia juga sangat mencintaimu Adik Lon B.E. Kun Bu menggeteng gelengkan kepala Engkau salah, sesungguhnya Siao tiap sama sekali tidak berniat membunuhku Ia cuma melaksanakan amanat almarhumah saja Aku, aku sungguh tidak mengerti Ujar Li Cheng Lon Adik Lon B.E. Kun Hu menepuk bahunya Kun Bu Harus beristirahat mari kita keluar dulu Kakak B.E. Aku tidak mau meninggalkan kakak Bu Pokoknya aku tidak akan bicara dengannya Agar dia bisa beristirahat sahut Li Cheng Lon B.E. Kun Hu menarik nafas dalam-dalam Lalu berjalan keluar diikuti Siai Bun Yun dan Nahai Peng Li Cheng Lon duduk di sisi tempat tidur batu Ia menggenggam tangan B.E. Kun Bu Tak lama kemudian, B.E. Kun Bu tertidur pulas Setelah B.E. Kun Bu puas Li Cheng Lon minengkurapkan kepalanya di pinggir tempat tidur batu itu Tak lama gadis itu pun tertidur pulas Keesokan harinya, B.E. Kun Bu sudah tampak bersemangat Kelihatannya sudah agak pulih Malam itu Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan Nahai Peng justru pergi mencari nasi Kau Tiap, akan tetapi, tidak menemukan jejaknya sama sekali Setelah Li Cheng Lon mendusin, Pek Yun Hui segera memanggilnya dengan wajah serius Adik Lon, engkau dan B.E. Kun Bu cepat-cepat meninggalkan tempat ini Ujarnya berbisik Kenapa? Tanya Li Cheng Lon heran Entah kapan nasi awetia akan kembali kemari Hatinya sangat keras dan kalau tidak bisa menasih hatinya, tentunya Akan menimbulkan urusan lagi, jawab Pek Yun Hui menjelaskan Tapi, N. Li Cheng Lon mengerutkan kening, luka Kakak Bu masih belum sembuh Itu tidak apa-apa, ujar Pek Yun Hui Kalau engkau merawatnya dengan teliti, dalam tiga hari dia pasti akan sembuh Li Cheng Lon manggut-manggut B.E. Kun Bu sudah bangun lalu menghampiri mereka seraya berkata Apa yang dikatakan kakak Pek, memang benar padahal aku memang ingin cepat-cepat pergi mencari guru Kalau begitu, kalian berdua harus segera berangkat, tegas Pek Yun Hui Ya, B.E. Kun Bu mengangguk Siang harinya, Nahai Peng mengobati B.E. Kun Bu lagi dengan lewekangnya Setelah petang hari, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon meninggalkan kuat congsan tanpa arah Mereka berdua tidak tahu harus kemana mencari Kun Lun Sem Chu yang tiada jejak itu Bagian ke-18 kena racun aneh Luka yang diderita B.E. Kun Bu memang sudah sembuh enam bagian Itu sungguh mengembirakan Li Cheng Lon ketika mereka sampai di jalan besar gadis itu berkata dengan sungguh-sungguh Kakak Bu, sebetulnya kakak Siang Tiap tidak jahat dia mencintaimu Tentunya tidak akan lagi membuatmu mati Adik Lon Tandas B.E. Kun Bu Lebih baik jangan membicarakan ini Kenapa? Kalau dibicarakan pasti tiada akhirnya Maka untuk apa dibicarakan lagi? Kakak Bu Li Cheng Lon menarik nafas panjang Aku harap dalam perjalanan ini akan bertemu kakak Siang Tiap Apa B.E. Kun Bu tertegun engkau bilang apa? Berharap bertemu Siang Tiap lagi ya Li Cheng Lon mengangguk Adik Lon B.E. Kun Bu tertawa getir Kenapa engkau berharap bertemu dia tagi? Kakak Bu, aku pikir kakak Siang Tiap saat ini Pasti seorang diri dan sangat merana sekali Sahut Li Cheng Lon Dia pasti kesepian dan berduka Kalau kita bersama dia Tentunya dia akan gembira sekali Adik Lon B.E. Kun Bu berhenti Kemudian membelai Rambutnya Engkau memang seorang gadis yang amat baik sekali Kakak Bu Li Cheng Lon segera mendekap di dadanya Ayo iah ujar B.E. Kun Bu Mari kita melanjutkan Perjalanan N.G. Li Cheng Lon mengangguk Mereka berdua melanjutkan perjalanan ketika hari mulai gelap Mereka sudah tiba di sebuah kota kecil Lalu mencari rumah penginapan Walau mereka dalam satu kamar Tapi dengan ranjang terpisah setelah melakukan perjalanan hampir seharian B.E. Kun Bu merasa capek Begitu badan menyentuh ranjang Tak lama ia sudah pulas Li Cheng Lon malah tidak bisa tidur Ia bolak-balik di ranjang Akhirnya membalik mengarah pada B.E. Kun Bu Yang dikhawatirkan gadis itu, yakni B.E. Kun Bu akan hilang mendadak Tentunya tidak mungkin Namun telah beberapa kali Li Cheng Lon berpisah dengan B.E. Kun Bu Sehingga timbul pula rasa khawatirnya Itu karena Li Cheng Lon sangat mencintainya B.E. Kun Bu boleh dikatakan melebih sege agalanya Setelah tengah malam, rumah penginapan itu berubah sepi sekali Tidak terdengar suara apapun, kecuali sayup-sayup suara kentungan Ketika melihat B.E. Kun Bu sudah begitu pulas Barulah Li Cheng Lon berlegah hati Wajahnya pun tampak berseri Di saat gadis itu baru mau tidur Mendadak terdengar suara derap kaki kuda di jalan Li Cheng Lon segera membuka matanya B.E. Kun Bu pun terjaga dari tidurnya Lantaran keberisikan suara derap kaki kuda itu Kakak Bu, perlukah kita keluar melihat-lihat Tanya Li Cheng Lon Tidak perlu, B.E. Kun Bu menggelengkan kepala Itu pasti kau merimba persilatan Kita tidak usah cari urusan Li Cheng Lon bangun duduk Sedangkan suara derap kuda itu semakin dekat Lalu berhenti di depan rumah penginapan itu Tok, tok, tok suara pintu diketuk Tak lama terdengar suara pelayan rumah penginapan Ya, ya, sabar Blam Pintu itu telah ditendang hingga terbuka B.E. Kun Bu tersentak dan langsung meloncat bangun Lalu membuka sedikit pintu kamarnya Li Cheng Lon pun sudah turun dari ranjang Lalu bersama B.E. Kun Bu mengintip keluar Mereka melihat seorang berdiri di pintu Sedangkan pelayan rumah penginapan berdiri melongo di dalam pintu Kenapa tidak membukakan pintu bentak orang itu Maaf, agak terlambat sahut pelayan rumah penginapan Pintu ini telah tertendang rusak Ini bagaimana? Hektometer dengus orang itu Berapa harga pintu ini? Pelayan rumah penginapan Dan diam orang itu mengeluarkan sebuah uang perak Lalu ditaruh di atas meja Krak Uang perak itu masuk ke dalam meja Pelayan rumah penginapan terbelalak B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon juga terkejut Sungguh dalam lewekang orang itu bisik Li Cheng Lon Jangan bersuara tegur B.E. Kun Bu Li Cheng Lon mengangguk mereka berdua Memperhatikan orang itu Berusia lima puluhan Berdandan seperti pelajar Agak kurus dan berhidung betat Dengan sepasang meja bersinar tajam Namun Li Cheng Lon dan B.E. Kun Bu Tidak tahu siapa orang itu Si, silakan masuk ucap pelayan Sambil melirik uang perak itu Menyaksikan pelayan rumah penginapan Yang meja duwitan itu B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon tersenyum geli Pelayan rumah penginapan membawa orang itu Masuk dengan badan agak membungkuk Orang itu mengikutinya dari belakang Justru menuju tempat B.E. Kun Bu B.E. Kun Bu terkejut Dan cepat-cepat menutup pintu kamarnya Setelah melewati kamar B.E. Kun Bu Mereka menghentikan langkahnya Kemudian terdengar suara pintu kamar terbuka Oh suara orang itu Siapa yang tinggal di kamar sebelah kanan? Pedagang dari luar kota Sahuk pelayan Kamar sebelah kiri tanya orang itu lagi Sepasang suami istri yang masih muda Pelayan memberitahukan Mendengar itu Wajah Li Cheng Lon langsung memerah Sedangkan B.E. Kun Bu Tersenyum-senyum sambil meliriknya Gadis itu segera mendekap di dada B.E. Kun Bu Di saat bersamaan Orang itu bertanya lagi Masih berapa jauh dari sini Ke Gunung Kuat Cong San Apa yang ditanyakan orang itu Kepada pelayan Membuat B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon Saling mimandang Kira-kira masih 70 mil Sahuk pelayan N.G. Engkau boleh pergi sekarang Dan jangan kemari Menggenggu kuujar orang itu Ya, pelayan itu berjalan pergi B.E. Kun Bu memadamkan lampu minyak Li Cheng Lon Terengang Eh, kakak bu S.S.S.T.B.E. Kun Bu memberi syarat Agar gadis itu tidak bersuara Adik Lon, orang itu ingin pergi ke Kuat Cong San Entah ada urusan apa Kita harus berhati-hati Ya, Li Cheng Lon mengangguk Berselang beberapa saat kemudian Di dalam kamar orang itu terdengar suara yang amat lirih Plak, plak Setelah itu menyusul lagi suara lain S.S.S.B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon Segera pasang kuping mendengarkan dengan penuh perhatian akan Tetapi, mereka berdua sama sekali tidak tahu suara apa itu Sedangkan suara-suara itu masih terus berbunyi Tentunya sangat mengherankan B.E. Kun Bu Kemudian ia membuka jendela Kakak Bu, apakah kita kesana menyelidikinya Tanya Li Cheng Lon dengan suara rendah Ya, B.E. Kun Bu mengangguk Tapi aku seorang diri yang menyelidikinya Engkau menungguku di sini Kakak Bu, lukamu itu masih belum pulih benar Ujar Li Cheng Lon, kakak pek, bilang Aku harus merawatmu Tidak boleh membiarkanmu menempuh bahaya seorang diri Baik, B.E. Kun Bu tersenyum Mari kita kesana melihat ia sebentar B.E. Kun Bu meloncat keluar dari jendela Kemudian ia tertegun Ternyata daun jendela kamar orang itu terbuka Dan tampak cahaya yang berwarna warm di dalam kamar itu Li Cheng Lon sudah meloncat keluar ketika menyaksikan cahaya itu Ia pun terkejut dan tertegun Pada waktu bersamaan Orang yang berdandan seperti pelajar tertawa dingin dua kali Menyusul suara gumamannya Namun tidak dapat didengar dengan jelas B.E. Kun Bu menggandeng tangan Li Cheng Lon Mereka berdua berendap-endap menuju jendela kamar itu Setelah agak dekat dengan jendela itu Barulah mereka dapat mendengar dengan jelas apa yang digumamkan orang itu Ternyata ia menyebut nama beberapa orang Termasuk dua wanita Kuat Chong San dan Kun Lun Sam Chu Hati B.E. Kun Bu tersentak ia maju selangkah sekaligus memandang ke dalam melalui jendela itu Tampak orang itu duduk di kursi di atas meja terdapat beberapa buah kantong sutra Li Cheng Lon juga memandang ke dalam kebetulan orang itu sedang mengikat tujung kantong sutra tersebut Tampak ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam kantong itu Tetapi, entah binatang apa Setelah mengikat tujung kantong sutra orang itu lalu tersenyum licik Siapapun yang menyaksikan senyumannya itu Pasti tahu kalau orang itu ada suatu rencana busuk dalam hatinya B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon menahan nafas sambil memandang ke dalam Orang itu bangkit berdiri, lalu mendadak membalikan badannya menghadap ke arah B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon B.E. Kun Bu terkejut dan bertanya dalam hati Apakah orang itu telah mengetahui keberadaan mereka di situ? Ketika ia baru mau menarik Li Cheng Lon pergi Orang itu sudah tertawa panjang seraya membentak Sobat dari mana? Kenapa mengintip di jendela B.E. Kun Bu bertambah terkejut? Sebab dirinya dan Li Cheng Lon sama sekali tidak mengeluarkan suara Tetapi, orang itu justru mengetahui keberadaan mereka di situ Sungguh sangat tajam pendengaran orang itu Kata B.E. Kun Bu dalam hati B.E. Kun Bu segera menarik Li CDNG Lon pergi Namun mereka berdua baru menggeserkan badan Terdengarlah suara desiran Ser, ser Kalau B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon terlambat menggeserkan badan Saat ini mereka sudah kena senjata rahasia itu Li Cheng Lon meleletkan idahnya Sedangkan B.E. Kun Bu langsung menarik gadis itu melesat ke dalam kamar Sekaligus menutup daun jendela Siapa di luar terdengar suara bentakan Orang itu pun melesat keluar melalui jendela kamarnya Terdengar suara langkah yang amat cepat berputar-putar di luar Adik Lon, di dalam kantong sutra itu pasti tersimpan sesuatu yang sangat penting Bahkan kelihatan berkaitan pula dengan diri kita Aku akan memancingnya pergi Engkau harus berupaya mencuri kantong sutra itu Kakak Bu Li Cheng Lon menatapnya Kita, kita akan berpisah lagi Itu cuma sebentar B.E. Kun Bu tersenyum Li Cheng Lon mengangguk terpaksa Setelah engkau berhasil mencuri kantong sutra itu Harus segera kembali ke kamar ini menungguku pesan B.E. Kun Bu Kakak Bu Li Cheng Lon menggenggam tangannya Aku, aku takut Aku cuma pergi sebentar Lagi pula menggunakan ilmu Gauheng Mi Chong Pu Tidak akan bertarung dengan orang itu Ujar B.E. Kun Bu Aku pasti segera kembali Engkau tidak perlu takut Ya, Li Cheng Lon mengangguk B.E. Kun Bu membuka pintu kamar Lalu melesat pergi Tak lama kemudian Terdengarlah suara tawanya Li Cheng Lon segera mengintip dari jendela Tempak sosok bayangan berkelebat mengejar B.E. Kun Bu Dalam waktu sekejap Mereka sudah hilang di tempat gelap Barulah Li Cheng Lon melesat keluar menuju jendela kamar orang itu Kantong sutra tersebut masih ada di atas meja Ia menjulurkan tangannya untuk mengambil kantong sutra itu Tapi yang di dalam kantong sutra itu mengeluarkan suara plak Plak Ser Ser Li Cheng Lon tertegun sambil memandang kantong sutra itu Apakah di dalam kantong sutra itu berisi makhluk hidup pikirnya dan merasa heran Lantaran merasa heran Ia pun ingin membuka ikatan kantong sutra tersebut Tapi teringat waktunya tidak begitu banyak Maka ia langsung menyambar kantong sutra itu Lalu melesat ke kamarnya melalui jendela Ia terus menunggu Namun B.E. Kun Bu masih belum kembali Sedangkan yang ada di dalam kantong sutra itu terus mengeluarkan suara Li Cheng Lon sungguh merasa heran Akhirnya ia menyalakan lampu minyak Kemudian memandang kantong sutra itu Lama sekali barulah ia menjulurkan tangannya membuka sedikit ikatan kantong sutra tersebut Seketika dari dalam kantong sutra itu terpancar cahaya yang warna-warni Terkejutlah Li Cheng Lon Cepat-cepat ia mengencangkan ikatan kantong sutra itu Dan cahaya warna-warni pun sirna Li Cheng Lon duduk sambil memandang kantong sutra Ia sama sekali tidak tahu apa isi kantong sutra tersebut Kini ia tidak berani membuka ikatan kantong sutra itu Ia terus menunggu B.E. Kun Bu kembali Akan tetapi, sudah sekian lama ia menunggu B.E. Kun Bu tetap belum kembali Li Cheng Lon bangkit berdiri dan menghunus pedangnya Kemudian dengan ujung pedangnya ia membuka ikatan kantong sutra itu Begitu kantong sutra itu terbuka Tampak cahaya menyorot keluar Namun belum juga ia melihat jelas apa yang di dalam kantong sutra tersebut Mendadak terdengar suara sir Sir dari dalam kantong sutra itu Bahkan meluncur keluar sesuatu dan menerjang ke arah Li Cheng Lon Betapa terkejutnya gadis itu Ia langsung mengeluarkan jurus Hun Hoa Soh Liu Dahan bergoyang bunga bertaburan Untuk menangkis Akan tetapi, sungguh cepat luncuran itu Sehingga hanya tampak cahaya hijau Tau-tau Li Cheng Lon telah mencium bau yang sangat aneh Gadis itu ingin berteriak Tapi merasa tenggorokannya tersumbat Sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara Terang pedangnya sudah terlepas dari tangannya Dan ia mulai pingsan Ketika Beg Kun Bu mengeluarkan suara tawa Orang itu langsung melesat keluar dari kamar dan mengejarnya Setelah melihat orang itu melesat keluar Beg Kun Bu mengerahkan ginkangnya melesat pergi Orang itu terus mengejarnya dan juga mengerahkan ginkang Tak lama mereka sudah berada sejauh beberapa mil Beg Kun Bu masih belum pulih benar dari luka yang diduritanya Maka gerakannya agak kelamban Sedangkan orang itu melesat secepat kilat Dan tak seberapa lama sudah menyusul Beg Kun Bu Siapa engkau, bocah bentak orang itu Beg Kun Bu tidak menyahuk Orang itu mengangkat sebelah tangannya Kemudian terdengar suara boom Ternyata orang itu telah menyerang Beg Kun Bu Dengan sebuah pukulan Dan badannya pun melesat ke depan Sungguh dasyat sekali pukulan itu Beg Kun Bu tidak mau menyambut Hanya berkelit menggunakan ilmu Gauheng Mi Chong Pu Ilmu langkah ajaib Seketika juga Beg Kun Bu lenyap dari hadapan orang itu Orang itu tertegun Dan secepat kilat membalikan badannya Ketika orang itu membalikan badannya Beg Kun Bu segera mengerahkan ilmu Gauheng Mi Chong Pu lagi melesat pergi Orang itu langsung melancarkan beberapa buah pukulan Ke arah empat penjuru Agar Beg Kun Bu tidak bisa melesat Pergi, akan tetapi Ilmu Gauheng Mi Chong Pu adalah ilmu dari Kui Goan Picek Yang sangat lihai dan aneh Maka walau orang itu telah melancarkan beberapa buah pukulan ke arah empat penjuru Tapi Beg Kun Bu tetap bisa lolos dari pukulan-pukulan itu Tak terasa orang itu menyerang Beg Kun Bu Sama-sama sahut Beg Kun Bu yang bersembunyi di balik sebuah batu besar Orang itu melangkah maju Ternyata ia sudah tahu Beg Kun Bu bersembunyi di situ Kita tidak saling mengenal Kenapa engkau mengintip ke dalam kamar ku tanya orang itu Ketika Beg Kun Bu baru mau menyahut Mendadak orang itu telah melancarkan serangan ke arah batu besar itu Sungguh hebat dan dasyat orang itu Beg Kun Bu sudah siap untuk cepat-cepat melesat pergi Namun pada waktu bersamaan, terdengarlah suara yang memekakkan telinga Buma batu besar itu hancur berserakan kemana-mana Begitu menyaksikan pukulan itu Beg Kun Bu terkejut bukan main Di saat itu pula ia teringat pada Li Cheng Lon Pasti sudah berhasil mencuri kantong sutra itu Oleh karena itu, ia segera melesat pergi Kemudian bersembunyi di balik sebuah pohon Orang itu tampak ingin mengejarnya Tapi keningnya berkerut seakan teringat sesuatu yang sangat penting Ia bersiul aneh, lalu melesat pergi Setelah orang itu melesat pergi Barulah Beg Kun Bu mengikutinya Ketika sampai di depan rumah penginapan itu Beg Kun Bu berhenti dan cepat-cepat bersembunyi Ternyata orang itu melesat keluar lagi sambil bersiul aneh Beg Kun Bu tertawa dalam hati sambil melesat ke dalam rumah penginapan itu Beg Kun Bu menuju jendela di kamarnya Ia melihat lampu minyak menyala Sungguh berani Li Cheng Lon menyalakan lampu minyak itu Beg Kun Bu menjeleng gelengkan kepala Lalu membuka daun jendela sambil memandang ke dalam Begitu memandang ke dalam kamar Seketika juga ia mematung di tempat ternyata ia melihat Li Cheng Lon duduk di kursi dengan kepala tertunduk Dan wajahnya tampak kehijau-hijauan Kantong sutera itu berada di atas meja Ikatannya terbuka tak terlihat apapun di dalamnya Adik Lon serunya sambil melesat ke dalam kamar melalui jendela Beg Kun Bu mengangkat kepala Li Cheng Lon Nafas gadis itu sangat lemah Dan sekujur badannya sedingin es Seketika Beg Kun Bu tidak tahu harus berbuat apa Sebab ia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi Adik Lon Adik Lon panggilnya dengan air mata Berderai-derai Meta Li Cheng Lon tetap terpejam Dan wajahnya pun masih kehijau-hijauan Walau Beg Kun Bu terus memanggilnya Namun gadis itu sama sekali tidak menyaut Beg Kun Bu menggendong Li Cheng Lon ke tempat tidur Setelah memberingkannya Ia terus berpikir apa yang telah terjadi Kebetulah matanya bentrok dengan kantong sutera Namun kantong itu telah kosong Sedangkan saat ini Wajah Li Cheng Lon semakin menghijau Menyesalah Beg Kun Bu Kenapa tadi ia meninggalkannya Li Cheng Lon jadi begini Itu gara-gara mencuri kantong sutera tersebut Kalau gadis itu terjadi apa-apa Kelihatannya Beg Kun Bu pun tidak bisa hidup Tiba-tiba Beg Kun Bu teringat pada orang itu Mungkin orang itu dapat menolong Li Cheng Lon Tanpa banyak pikir lagi Beg Kun Bu langsung berjalan ke kamar orang itu Ia mengetuk pintu kamar tersebut beberapa kali Siapa suara bentakan dari dalam Aku sahut Beg Kun Bu Orang itu mengenali suara Beg Kun Bu Sepasang telapak tangannya langsung mendorong ke arah pintu Seketika juga pintu itu terbuka Beg Kun Bu tertegun Karena melihat orang itu duduk di kursi dan tertawa dingin Bocah busuk Sungguh berani engkau memancingku meninggalkan kamar ini Lalu menyuruh orang lain mencuri kantong sutera ku Sekarang engkau masih berani kemari menemuiku Beg Kun Bu maju beberapa langkah Matanya menatap orang itu seraya bertanya Sebetulnya apa yang berada di dalam kantong sutera itu? Kenapa engkau bertanya orang itu bangkit berdiri? Sumoiku mengambil kantong sutera mu itu Setelah aku kembali Dia sudah pingsan dengan wajah menghijau Sahut Beg Kun Bu memberitahukan Kalau begitu orang itu tampak terkejut di mana? Kantong sutera itu? Ekatan kantong sutera itu telah terbuka Tidak terdapat apapun di dalam Jawab Beg Kun Bu Ha'ah orang itu jatuh duduk di kursi Sebetulnya apa yang telah terjadi? Tanya Beg Kun Bu cemas Hihi orang itu tertawa terkekeh Bocah busuk itu adalah akibat perbuatanmu sendiri Biar bagaimanapun engkau harus menolong sumoiku Dulu ujar Beg Kun Bu Menolong sumoimu orang itu tertawa terkekeh lagi Ya, Beg Kun Bu mengangguk Orang itu tidak menyahut Melainkan cuma tertawa Gerak-gerikmu mencurigakan Lagi pula menyebut nama kami Pula Beg Kun Bu menatapnya Tentunya engkau bersedia menolong sumoiku kan? Aku menyebut nama kalian? Siapa sebenarnya kalian? Berdua tanya orang itu sambil menatap Beg Kun Bu tajam Aku adalah Beg Kun Bu Murid Partai Kun Lun Oh, ternyata engkau adalah Beg Kun Bu yang sangat tersohor belum lama ini? Kalau begitu, gadis itu pasti Licheng Lun, bukan? Benar, harap engkau Aku dengar, orang itu tersenyum Engkau saling mencintai dengan sumoimu itu Benar ya? Benar, Beg Kun Bu mengangguk Kalau begitu, engkau harus segera menyiapkan sebuah peti mati Seandainya engkau mau mati bersama sumoimu itu Siapkanlah dua buah peti mati Ujar orang itu Engkau, Beg Kun Bu Murai mengucurkan keringat dingin Engkau bilang apa? Aku bilang, dia pasti mati Sahut orang itu Maka engkau harus menyiapkan sebuah peti mati untuknya Tidak usah banyak bicara di sini Engkau, engkau tidak bersedia menolongnya Tanya Beg Kun Bu cemas Kalaupun aku bersedia menolongnya Itu juga peruma Orang itu tertawa dingin Kenapa? Tahukah engkau aku siapa? Dan tahukah engkau apa yang berada di dalam kantong sutera itu? Bahkan juga kenapa aku menyebut nama kalian berdua? Beg Kun Bu cuma menggeleng-gelengkan kepala Ia memang tidak tahu sama sekal Haha orang itu tertawa Kalau begitu, lebih baik engkau tidak tahu Beg Kun Bu tertegun Kemudian bertanya Sebetulnya sumoiku kena racun apa? Beritahukanlah ya orang itu menatapnya dingin Kini aku pun tidak Perlu turun tangan menghajarmu lagi Sebab apabila sumoimu mati Engkau pasti berduka sekali, kan? Hahaha Usai berkata begitu Orang itu pun melesat pergi melalui jendela Beg Kun Bu segera mengejarnya Tapi orang itu sudah tidak kelihatan tak lama Terdengar suara ringkikan kuda Beg Kun Bu tahu Bahwa orang itu sudah pergi Berbicara begitu lama Namun Beg Kun Bu masih tidak tahu siapa orang itu Akhirnya ia kembali ke kamarnya Li Cheng Lon masih dalam keadaan pingsan Beg Kun Bu menarik nafas panjang Bahkan dadanya terasa sakit sekali Waah mulut Beg Kun Bu menyemburkan darah segar Terkejutlah Beg Kun Bu dan berusaha agar tidak muntah darah lagi Kalau muntah darah lagi Luka yang dideritanya pasti kambuh Sedangkan Li Cheng Lon masih dalam keadaan pingsan Karena itu Segeralah ia duduk bersilah menghimpun hawa murninya Bab ke-19 kembali ke Kuat Chong San Setelah menghimpun hawa murni Beg Kun Bu merasa segar kembali Lalu menggendong Li Cheng Lon pergi Tujuan Uya kembali ke Kuat Chong San Ia berharap nah hai peng Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun masih berada di gunung itu Mungkin mereka bisa menolong Li Cheng Lon Beg Kun Bu melakukan perjalanan siang malam Namun setelah berjalan 30 mil Ia sudah tidak tahan dan muntah darah lagi Setelah muntah darah Ia merasa matanya berkunang-kunang Beg Kun Bu berkertak gigi Lalu melanjutkan perjalanan lagi Kira-kira 10 mil kemudian Nafasnya sudah mulai memburu Sedangkan Li Cheng Lon yang ada di punggungnya Masih belum sadar Bahkan sekarang wajahnya pun mulai dingin pula Betapa terkejutnya Beg Kun Bu Ia tahu apabila terlambat tiba di Kuat Chong San Nyawa Li Cheng Lon sulit tertolong Maka ia harus melanjutkan perjalanan Menuju Kuat Chong San Walau matanya berkunang-kunang Sementara hari mulai terang Di saat itu ia sudah melihat puncak gunung Kuat Chong San Kira-kira satu jam lagi Ia akan sampai di Guatian Kie Beg Kun Bu menarik nafas dalam-dalam Ia berjalan selangkah demi selangkah Keringatnya terus mengucur membasai pakaiannya Kira-kira dua mil lagi tiba di Guatian Kie Beg Kun Bu sudah tidak dapat bertahan tubuhnya terkulai seketika dengan nafas memburu Di saat bersamaan, muncul seseorang di hadapannya Orang itu tidak lain adalah orang yang menginap di sebelah kamar Beg Kun Bu Pemilik kantong sutera itu Beg Kun Bu memejamkan mata Orang itu tertawa dingin sambil menatapnya Sumoimu masih belum mati Tanya orang itu Kalau dia mati, engkau pun tidak bisa hidup Sahut Beg Kun Bu sambil membuka matanya Ha-ha orang itu tertawa Engkau ingin membalas dendamnya? Kalaupun aku tidak menuntut balas Masih ada orang lain yang akan membalas dendamnya Ujar Beg Kun Bu Sebelum engkau ikut mati Aku ingin bertanya padamu Orang itu tersenyum dingin sambil melangkah maju Engkau ingin bertanya apa? Sebetulnya Soe Peng Hai mati di tangan siapa? Ternyata ini ditanyakan orang tersebut Soe Peng Hai berambisi menguas air rimba persilatan Bahkan juga menimbulkan bencana di rimba persilatan Maka siapapun ingin membunuhnya Pedui amat engkau Dia mati di tangan siapa sahut Beg Kun Bu dingin Dia mati di gunung Altai Taisan Ketika itu tampak nasiau tiap berada di sana Apakah nasiau tiap yang membunuhnya? Aku tidak tahu Oh orang itu langsung menendang Beg Kun Bu Dada Beg Kun Bu tertendang Sehingga membuatnya nyaris pingsan seketika Setelah menendang Orang itu pun masih ingin menginjak kepala Beg Kun Bu Namun pada waktu bersamaan terdengarlah suara siulan panjang Beg Kun Bu mengenali siulan itu Yang tidak iain adalah suara siulan siabun Ia langsung menarik nafas lega Tapi matanya terasa gelap dan ia pun pingsan Entah berapa lama kemudian barulah telinganya menangkap suara pembicaraan orang itu Keminta ia telah sadar dan perlahan-lahan membuka sepasang metunya Ia sudah berada di guatian kiet Dan siabun yun berdiri di hadapannya Beg Kun Bu mencoba bangun Namun sekujur badannya terasa sakit sekali Aduh rintihnya Saudara Beg Jangan bergerak dulu ujar siabun yun Saudara siabun Di mana adik klon tanya Beg Kun Bu Dia Wajah siabun yun tampak serius Saudara siabun Beg Kun Bu memegang tangannya Dia Tanda petik Dia masih dalam keadaan pingsan Siabun yun memberitahukan Oh Beg Kun Bu menarik nafas lega Dia-dia masih Bernafas? Masih Siabun yun tersenyum getir Dia-dia berada di mana? Aku, aku ingin pergi Menengoknya Ujar Beg Kun Bu sambil berusaha bangun Saudara Beg Jangan bergerak Kini Nalo Chiampu E dan adik Pek sedang menolongnya Jadi peruma engkau kesana Lebih baik engkau tetap beristirahat disini saja Apakah mereka sudah tahu kalau adik klon kena racun apa? Tanya Beg Kun Bu sambil menarik nafas panjang Itu sungguh mengherankan aku Nalo Chiampu E dan adik Pek sama sekali tidak tahu dia kena racun apa Saudara Beg Sebetulnya kalian berdua telah bertemu siapa dan terjadi urusan apa pula? Aku, kami, karena saking mencemaskan Li Cheng Lon Beg Kun Bu pingsan lagi Ketika sadar kembali Lampu minyak di dalam gua sudah dinyatakan Nahai Peng, Pek Yun Hui dan Siabun Yun berdiri di sisi tempat tidurnya Telapak tangan Nahai Peng menempel di dada Beg Kun Bu Membuat Beg Kun Bu merasa lebih nyaman Wahah mendadak Beg Kun Bu memuntahkan darah Setelah memuntahkan darah itu Beg Kun Bu bisa bangun duduk Dan langsung bertanya Bagaimana keadaan adik klon? Mereka bertiga tidak menyahut cuma saling memandang Apakah, apakah adik klon sudah mati? Tanya Beg Kun Bu dengan air mata berucuran Dia masih bernafas Kenapa engkau bilang dia sudah mati sahut Pek Yun Hui Walau berkata demikian, air mata Pek Yun Hui meleleh Kakak Pek bilang dia masih bernafas Tapi kenapa kakak Pek mengucurkan air mata? Tanya Beg Kun Bu cemas Nalo Ciam Pue telah menutup 36 jalan darahnya Siai Bun Yun memberitahukan Ha'ah wajah Beg Kun Bu langsung memucat Tia Tau dalam waktu satu bulan Apabila tak ditemukan obatnya Ue Cheng Lo pasti akan mati Engkau jangan berduka Tuturkan dulu apa yang telah terjadi Ujar Siai Bun Yun Aku, aku ingin pergi menengoknya dulu Sahut Beg Kun Bu Baiklah Pek Yun Hui mengangguk Siai Bun Yun memapah Beg Kun Bu ke dalam sebuah Ruang batu Nahai Peng dan Pek Yun Hui mengikuti dari belakang Begitu memasuki sebuah ruang batu Beg Kun Bu langsung menangis Tampak Li Cheng Lo terbaring di tempat tidur batu Sepasang matanya terpejam Wajah menghijau menakutkan Boleh dikatakan mirip sosok mayat Adik Lo Adik Lo jerit Beg Kun Bu Gara-gara aku Engkau jadi begini Nahai Peng Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun juga ikut menangis Hampir setengah jam Beg Kun Bu Mihah nangis Setelah itu barulah berhenti perlahan-lahan Ayah angkat Apakah Adik Lo cuma menunggu mati saja Tanya Beg Kun Bu sedih Tidak juga Sahut Nahai Peng Namun kita harus tahu Sebetulnya Cheng Loan kena racun apa Saudara Beg Tahan rasa sedih mui ujar Siai Bun Yun Tuturkanlah apa yang telah terjadil Perumah aku menutur sahut Beg Kun Bu Kenapa tanya Siai Bun Yun Beg Kun Bu menarik nafas panjang Pek Yun Hui memandangnya seraya berkata dengan suara rendah Biar Adik Loan berbaring di sini saja Benar Siai Bun Yun manggut-manggut dan siap memapah Beg Kun Bu Aku bisa berjalan sendiri Ujar Beg Kun Bu Ia memandang Licheng Loan sejenak Setelah itu barulah berjalan pergi Setiba di ruang lain Barulah Beg Kun Bu membuka mulut sambil memandang Siai Bun Yun Apakah saudara Siai Bun bertemu orang itu Orang itu Siai Bun Yun mengerutkan kening Orang yang berdandan seperti pelajari Beg Kun Bu Memberitahukan ketika engkau melihatku Dia pasti masih berada di situ Ketika aku dan adik Pek mau meninggalkan Kuat Chong San Kami melihat engkau dan adik Loan Engkau pun sudah pingsan Namun tiada seorang pun berada di situ Ujar Siai Bun Yun Kalau begitu orang itu sudah pergi Tanda petik Adik Kun Bu Lebih baik engkau tuturkan saja kejadian itu Desak Pek Yun Hui Ya, Be Kun Bu mengangguk lalu menutur tentang kejadian itu Setelah mendengar penuturan itu Nahai Peng, Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun tampak tertegun Sebab tiada kaitannya dengan racun yang mengidap dalam tubuh Licheng Lun Jadi Be Kun Bu tidak tahu kapan Licheng Lun pingsan dan kena racun apa sedangkan kantong sutra itu dan pemiliknya kini sudah tiada jejaknya Saudara Be, di mana kantong sutra itu tanya Siai Bun Yun Aku tidak mengambilnya, sahut Be Kun Bu Mungkin berdasarkan kantong sutra tersebut, kita bisa selidik racun apa itu ujar Siai Bun Yun Itu pun perumana hai peng menggelengkan kepala sementara Pek Yun Hui diam saja, namun keningnya terus berkerut seakan sedang memikirkan sesuatu Adik Pek, apakah engkau punya pendapat lain tanya Siai Bun Yun Aku pun tidak tahu adik lon kena racun apa, namun aku justru memikirkan, orang itu tidak menanyakan apapun, kecuali menanyakan Siai Bun Yun Apakah dia punya hubungan dengan Siai Bun Yun Menurut aku tidak mungkin, ujar Be Kun Bu Sebab sebelum mati, Siai Peng Hai sama sekali tidak punya sanak famili, jadi setelah mati, siapa yang akan menuntut balas dendamnya? Itu memang benar, tapi siapa guru Siai Peng Hai? Dari mana dia mempelajari kepandaian yang begitu tinggi ujar Pek Yun Hui? NGMM Siai Bun Yun manggut-manggut Masih ada dua hal, yang membuatku masih bercuriga, Pek Yun Hui mengerutkan kening Hal apa tanya Nahai Peng, B.E. Kun Bu dan Siai Bun Yun serentak Hal yang pertama yakni ilmu kan Goan Cihnya Ilmu itu tidak teratat dalam kitab Pusaka Kui Goan Pit Cek Entah berasal dari mana ilmu tersebut? Menurut guruku, ilmu kan Goan Cih itu berasal dari Arab Mungkin Siai Peng Hai pernah belajar ilmu silat di Arab Langsung mengarah padanya, wajah Siai Bun Yun tampak pucat pia seperti kertas Kakak Yun Pek Yun Hui terkejut kenapa engkau aku aku tidak apa-apa Sahut Siai Bun Yun Kakak Yun Cepat beritahukan desak dok Yun Hui Adik Fek Siai Bun Yun tertawa getir biar aku berpikir sejenak Siai Bun Yun mengerutkan kening sambil berpikir Sedangkan Ahai Peng, Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu menatapnya dengan tertegun Namun mereka bertiga tahu bahwa sikap Siai Bun Yun yang aneh itu pasti ada sebab musababnya Adik Pek, maksudmu orang itu datang dari Arab Tanya Siai Bun Yun setelah berpikir lama sekali Itu memang mungkin, sahut Pek Yun Hui Kalau begitu, selah B.E. Kun Bu Titik dia punya hubungan Apa dengan Soe Peng Hai? Orang itu mungkin adik seperguruannya Jawab Pek Yun Hui menduga Kalaupun dia telah pulang ke Arab Aku harus mengejarnya sampai ke sana Ujar B.E. Kun Bu sambil berkertak gigi Seandainya benar dia itu adik seperguruan Soe Peng Hai Dia pasti ketuan Hun ya Ujar Pek Yun Hui Kakak Pek, mari kita ke sana B.E. Kun Bu tampak tidak sabaran Saudara B.E. Siai Bun Yun menggelengkan kepala Kemudian memberitahukan sebetulnya orang itu ingin membunuh kita semua Tapi karena perbuatanmu itu, maka cuma adik Lon yang terkena racun Bagaimana engkau bisa tahu? Tanya Pek Yun Hui Heran kantong sutra itu berisi Siai Bun Yun tidak Melanjutkan namun wajahnya tampak serius sekali Berisi apa tanya mereka serentak Aku pernah dengar dari guruku bahwa ada beberapa jenis ulat, rumput, buah-buahan, ular dan binatang beracun lainnya Jawab Siai Bun Yun menjelaskan semua itu berjumlah 7129 jenis Oh B.E. Kun Bu terbelalak Yang paling beracun berasal dari Arabia Ujar Siai Bun Yun dengan kening berkerut Jenis binatang apa yang paling beracun tanya Nahai Peng, Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu serentak Sejenis ular yang berbentuk aneh Dan pipi pula seluruh badannya Jawab Siai Bun Yun memberitahukan Kalau begitu, apakah adik klon? B.E. Kun Bu Menatapnya Ular itu kalau gusar, seluruh badannya akan memancarkan cahaya hijau Siai Bun Yun menjelaskan Ular itu sering muncul di gurun pasir Siapapun melihat cahaya hijau berkelebat di gurun pasir Pasti tidak berani melanjutkan perjalanan Oh B.E. Kun Bu tersentak Sebab yang berada di dalam kantong sutra itu juga memancarkan cahaya hijau Mungkin Li Cheng Lon digegit ular beracun tersebut Kalau kena racun ular itu, apakah ada obat penawarnya? Saudara B.E. Engkau dengar dulu penjelasanku tentang ular beracun itu Sahut Siai Bun Yun dan melanjutkan ular beracun itu bergerak cepat sekali Laksana kilat metuk kita tidak dapat menyaksikan gerakannya Maka ular beracun itu dinamai santiancing Uia kilat hijau Kalau ular beracun itu muncul dan kebetulan ada ratusan orang di situ Semuanya pasti terkena racun Begitu lihai ular beracun itu nahai peng terbelalak ya Siai Bun Yun mengangguk orang itu pasti akan Mengantar kantong sutra kemari Agar kita semua mati Terkena racun ular kilat hijau itu Nahai peng, pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu menarik nafas Sedangkan Siai Bun Yun melanjutkan Tentunya adik Lon tidak tahu itu Lantaran merasa heran Maka ia membuka kantong sutra tersebut Karina itu Ia tergigit ular kilat hijau yang di dalam kantong sutra itu Itu, metu B.E. Kun Bu mulai basah Itu gara-gara aku Saudara B.E. Jangan mempersalahkan diri sendiri Ujar Siai Bun Yun dan menambahkan Apabila orang tersebut membawa kantong sutranya kemari Saat ini kita semua pasti sudah terkena racun ular kilat hijau itu Pantas kita tidak tahu sebetulnya adik Lon terkena racun apa Ternyata racun ular yang berasal dari Arabia Ujar Perk Yun Hui sambil menarik nafas panjang Saudara Siai Bun tanya B.E. Kun Bu Apakah gurumu pernah bilang obat apa yang dapat memunahkan racun ular itu? Siai Bun Yun tidak menyahut Melainkan cuma menarik nafas panjang Itu sungguh membuat B.E. Kun Bu bertambah cemas Saudara Siai Bun, cepat beritahukan desak B.E. Kun Bu Asal dapat menolong adik Lon, ke ujung langit pun aku akan pergi Kalau obat pemunah racun itu mudah diperoleh Tentunya bukan hanya urusanmu seorang Akan tetapi, boleh dikatakan obat itu tidak dapat diperoleh Ujar Siai Bun Yun sambil menggeleng-gelengkan kepala Maksudmu Pek Yun Hui menatapnya Guruku pernah bilang, siapa yang terkena racun ular kilat hijau Harus diobati pula dengan empedu ular tersebut Siai Bun Yun memberitahukan bahkan juga harus dicampur dengan arak Obat apapun tidak dapat memunahkan racun ular kilat hijau Kalau begitu, kita harus berangkat ke Arabia Ujar Nahai Peng, Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu serentak Setelah mereka bertiga mengatakan begitu, wajah mereka pun tampak muram Karena dari Kuat Chong San menuju ke Arabia, itu paling sedikit akan memakan waktu 4 bulanan Sedangkan Li Cheng Lon cuma dapat bertahan 1 bulan, lalu bagaimana keburu menolongnya? Aku sudah berpikir sampai di situ Kalau menunggang Hian Giok, mungkin dalam waktu 1 bulan sudah bisa kembali Ujar Siai Bun Yun tapi tidak gampang bagi kita mencari ular kilat hijau Kalau begitu, kini masih ada waktu, ujar Pek Yun Hui Kakak Yun, engkau menunggang Hian Giok berangkat ke Arabia Kau dapatkan atau tidak ular itu, engkau harus kembali dalam waktu 1 bulan Kakak Pek Sela B.E. Kun Bu Biar aku saja yang berangkat Tidak Pek Yun Hui menggelengkan kepala, masih ada urusan yang harus kita kerjakan Urusan apa tanya B.E. Kun Bu? Kini masih ada seekor ular kilat hijau berada di Tionggoan Yakni yang kabur dari kantong sutra itu, jawab Pek Yun Hui Oh B.E. Kun Bu manggut-manggut mengerti tapi ular kilat hijau bergerak laksana kilat Mungkin saat ini sudah berada di tempat yang ribuan mil jauhnya Tanda petik Itu belum tentu, sahut Pek Yun Hui Benar, B.E. Kun Bu mengangguk siapa tahu ular kilat hijau Masih berada di kota kecil itu, atau bahkan mungkin sudah datang di kuat chongsan ini Mari kita cari Anak Pek Nahai Peng menarik nafas, luka yang diderita anak Bu masih belum pulih benar Sebelum Nahai Peng menyelesaikan ucapannya, Pek Yun Hui segera memberi isyarat Nahai Peng mengerti, bahwa Pek Yun Hui tidak melarang B.E. Kun Bu pergi mencari ular kilat hijau Itu agar dia tidak terlampau memikirkan keadaan Li Cheng Loon Kalau begitu, ujar Nahai Peng, engkau harus menemani anak Bu Ya Pek Yun Hui mengangguk biar bagaimanapun dalam waktu satu bulan kami pasti kembali, ujam ya Kalian boleh berlega hati, aku berada di sini menjaga anak Loon, Nahai Peng memberitahukan Ayah angkat Aku-aku, B.E. Kun Bu menghela nafas Anak Bu Nahai Peng tersenyum getir Mati dan hidup memang sudah ditakdirkan maka engkau tidak usah terlampau berduka Ya B.E. Kun Bu mengangguk dengan wajah muram Ayolah Mari kita berangkat sekarang ajak Pek Yun Hui dan menambahkan lebih cepat kita berangkat lebih baik Mereka bertiga meninggalkan Gua Tian Kiai setelah berada di luar Pek Yun Hui segera bersiul panjang memanggil Hian Giok Akan tetapi, Hian Giok sama sekali tidak muncul Pek Yun Hui bersiul lagi berulang kali Namun burung bangau itu tetap tidak muncul Oh oh siya bun Yun teringat sesuatu Mungkin nonana menunggang Hian Giok pergl Kalau begitu, engkau pun tidak jadi berangkat ke Arabia Pek Yun Hui menarik nafas Pada waktu bersamaan, Nahai Peng memunculkan diri Dan ketika melihat mereka bertiga berdiri termangu-mangu Ia pun segera bertanya Ada apa? Mungkin adik Xiaofiab menunggang Hian Giok pergi guru Kalau adik Xiaofiab pulang, tolong suruh dia ke Arabia Saud Pek Yun Hui dan berpesan Aku tahu, Nahai Peng manggut-manggut Kakak Yun ujar perak Yun Hui Karena engkau tidak jadi pergi ke Arabia Maka alangkah baiknya ikut kami pergi ke kota kecil itu Ya, Xiaibun Yun mengangguk Mereka bertiga lalu berangkat Tapi tidak menggunakan ilmu ginkang Karena luka dalam BE Kun Bu masih belum pulih benar Bab ke-20 mencari ular kilat hijau Setelah mereka meninggalkan Kuat Chong San Hari sudah mulai senja Tak seberapa lama kemudian Mereka bertiga sudah tiba di kota kecil itu Akan tetapi Keadaan kota kecil itu tampak aneh sekali Biasanya suasananya ramai Tapi hari ini begitu sepi Tidak terlihat seorang pun berada di jalan Bahkan semua pintu rumah tertutup rapat Dan sesekali terdengar suara tangisan anak kecil di dalam rumah Yang mengherankan yakni tidak terdengar suara gonggongan anjing Xiaibun Yun, Pek Yun Hui dan BE Kun Bu sudah sampai di depan sebuah rumah penginapan Pintu rumah penginapan itu pun tertutup rapat Xiaibun Yun menjulurkan tangannya untuk mengetuk pintu itu Namun tiada suara sahutan dari dalam tepak Salah Xiaibun Yun mengetuk lebih keras Namun tetap tiada suara sahutan Kreek Pintu rumah di sebelah rumah penginapan itu terbuka Tampak seorang tua menjulurkan kepalanya melongo keluar Seketika mereka bertiga mengarahkan pandangan kepadanya Paman Apa yang terjadi di kota ini tanya Xiaibun Yun Orang tua itu menggoyang-goyangkan tangannya sambil memandang mereka bertiga Apakah kalian bertiga pelancong? Cepatlah kalian pergi benar Xiaibun Yun mengangguk kami ingin bermalam Di rumah penginapan ini Tapi pintu rumah penginapan ini tidak dibuka Semua penghuni rumah penginapan itu telah mati Orang tua itu memberitahukan dengan suara gemetar Apa Xiaibun Yun terkejut kenapa begitu? Apa yang telah terjadi di dalam penginapan ini? Mereka semua mati Kemarin malam di kota ini telah muncul siluman Sahut orang tua itu memberitahukan dengan wajah pucat pias Berkelebat cahaya hijau Orang pasti mati Dengan wajah menghijau Dalam dua hari ini Sudah puluhan orang mati Kalian cepatlah pergi Jangan sampai mati di kota ini Ketika mendengar itu Xiaibun Yun terkejut dan girang Terkejut karena kematian penduduk kota kecil itu Dan girang lantaran tahu bahwa ular kilat hijau Masih berada di kota kecil tersebut Namun penduduk setempat malah mengira bahwa itu adalah siluman Maka tiada seorang pun berani keluar dan pintu pun ditutup rapat Paman Xiaibun Yun memberitahukan kami kemari justru karena urusan ini Apa orang tua itu terbelalak apakah kalian sudah bosan hidup? Kalau Xiaibun Yun menjelaskan tentang ular kilat hijau Tentunya orang tua itu tidak akan mengerti oleh karena itu Ia berkata Paman harus tahu Kami bertiga sangat mahir menangkap segala macam siluman Maka kami kemari khususnya untuk membasmi siluman itu Orang tua itu tampak kurang peraya Namun ucapan Xiaibun Yun itu sangat keras Sehingga tetangga di situ pun mendengarnya Mereka membuka pintu sedikit sambil melongo keluar Tak lama kemudian Seluruh penduduk kota kecil itu pun mengetahui akan hal tersebut Berselang beberapa saat kemudian Tampak dua orang tua berpakaian rapi menghampiri mereka bertiga Lalu menjura Semhuehoatsu, tiga penakluk siluman Datang dari mana Tanya salah seorang tua itu Kami bukan penakluk siluman Tapi kami bertiga mampu membasminya Sahut Xiaibun Yun Oh oh kedua orang tua itu manggut-manggut gembira Dalam dua hari Penduduk kota ini selalu waswas Kapan siluman itu muncul Tanya Pak Yun Hui mendadak Setelah hari mulai gelap Jawab orang tua itu memberitahukan begitu tampak berkelebat cahaya hijau Seketika nyawa orang pun melayang Saat ini, hari memang sudah mulai gelap Pak Yun Hui memandang kedua orang tua itu Kemudian mengerutkan kening seraya berkata Harap paman berdua sudi memberitahukan pada penduduk di sini Harus menutup pintu dan jendela Dan tidak boleh keluar sama sekali Ya, kedua orang itu berjalan pergi Tak lama kemudian terdengarlah suara blam Blam semua jendela rumah penduduk setempat sudah tertutup rapat Tidak disangka sama sekali ujar B.E. Kun Bu sambil menarik nefas Begitu tiba di kota kecil ini Justru kota kecil ini telah tertimpa musibah Itu bukan kehendak kita Mau bilang apa? Pak Yun Hui menggeleng gelengkan kepala Mudah-mudahan ular kilat hijau itu masih ada di sini Jadi malam ini kita harus menangkapnya Tapi B.E. Kun Bu mengerutkan kening Bagaimana? Kera kita menangkapnya? Bagaimana kalau kita pakai jala tanya Pak Yun Hui sambil memandang si Ae Bun Yun? Boleh juga pakai kera itu Si Ae Bun Yun manggut-manggut Si Ae Bun Yun lalu mengetuk pintu rumah salah seorang Penduduk ia meminjam sebuah jala Kebetulan orang itu punya sebuah jala yang tidak dipakai Maka diberikan padanya Setelah itu Si Ae Bun Yun juga mencari sebatang bambu yang agak pendek Maksudnya kalau ular kilat hijau tertangkap akan disimpan di dalam lubang bambu itu Mereka bertiga menunggu di depan sebuah kuil tua Namun B.E. Kun Bu mengerutkan kening Kemudian berkata Kalau kita menunggu di sini Tidak akan melihat ular itu muncul di tempat jauh Maka alangkah baiknya kalau kita menunggu di atap kuil ini Benar Si Ae Bun Yun manggut-manggut Mereka bertiga segera meloncat ke atas atap kuil Dan menunggu di situ sambil menengok keempat penjuru Sementara hari sudah semakin gelap Hati mereka mulai tegang Mengharapkan kemunculan ular kilat hijau itu Akan tetapi Hingga larut malam Ular kilat hijau sama sekali tidak muncul Setelah tengah malam Mereka bertiga bersiap-siap dan menghimpun lewekang Berselang beberapa saat kemudian Mendadak terdengar suara suling melengkingan Yang dikejauhan suara suling itu berasal dari pinggir kota Pek Yun Hui, Si Ae Bun Yun dan Be E Kun Bu merinding dan tertegun ketika mendengar suara suling itu Lihatlah itu seru Si Ae Bun Yun mendadak sambil menunjuk ke depan Pek Yun Hui dan Be E Kun Bu segera memandang ke sana Tampak berkelebat cahaya hijau menuju tempat suara suling Kemudian berhenti di tempat itu Sementara suara suling itu terus melengking bagaikan suara pekikan setan iblis Bahkan sangat menusuk telinga Tampak cahaya hijau berputar-putar Sungguh indah dipandang dari kejauhan Bu Mari kita pergi ke sana ajak Si Ae Bun Yun Kenapa cahaya hijau itu terus berputar Tanya Be E Kun Mungkin ada hubungannya dengan suara suling aneh itu Sahut Si Ae Bun Yun Kalau begitu, sudah pasti orang itu yang meniup suling untuk menangkap pular kilat hijau Ujar Teg Yun Hui Karena itu, kita harus berhati-hati Jangan sampai orang itu melihat kita Si Ae Bun Yun dan Be E Kun Bu mengangguk Lalu melesat ke tempat itu Sedangkan cahaya hijau masih terus berputar Tak seberapa lama kemudian Mereka bertiga sudah sampai di tempat tersebut Dan berhenti dalam jarak belasan dipa lalu bersembunyi di balik sebuah pohon Mereka melihat cahaya hijau masih terus berputar Tapi kian lama putarannya kian bertambah lamban Barulah mereka dapat melihat jelas bahwa ular kilat hijau memang aneh sekali bentuknya Panjang ular itu setengah muteran Kepalanya berbentuk segitiga lancip Badannya pipih dan cahaya hijau itu terpancar dari sisik-sisiknya Tak jauh dari tempat itu Tampak seseorang duduk di atas sebuah batu sedang meniup suling yang aneh pula bentuknya Mirip suling India Siapa orang itu tidak lain adalah orang yang pernah bertarung dengan Be E Kun Bu Atau pemilik ular kilat hijau Care bagaimana kita turun tangan menangkap ular itu Tanya Be E Kun Bu berbisik Bagaimana kalau kita tunggu sampai orang itu berhasil menangkapnya Barulah kita turun tangan terhadap orang itu Si E Bun Yun balik bertanya seakan mengusulkan Tidak mungkin dia akan memberikan ular itu pada kita Be E Kun Bu menggelengkan kepala Aku dan kakak Yun akan berakap cakap dengan dia Engkau boleh cari kesempatan untuk mencuri ular kilat hijau Ujar Be E Kun Bu berpikir sejenak sebetulnya itu merupakan perbuatan yang rendah Namun apa boleh buat mereka harus menolong Li Cheng Lon Maka ia mengangguk Sementara suara suling semakin melengking tinggi Namun gerakan ular kilat hijau semakin lamban Mendadak orang itu berhenti meniup suingnya Dan membentak keras Seketika juga ular kilat hijau berhenti berputar Tapi sekujur badannya tetap memancarkan cahaya hijau Setelah ular kilat hijau berhenti berputar Orang tersebut bangkit berdiri lalu selangkah demi selangkah mendekati ular kilat hijau dengan wajah serius Tiba-tiba ular kilat hijau mendongakan kepalanya Namun begitu orang tersebut meniup sulingnya tiga kali Ia langsung menunduk kembali orang itu menarik nafas dalam-dalam Dan tampak keringat berucuran di keningnya Pada waktu bersamaan, B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun teringat suatu masalah Dan seketika juga B.E. Kun Bu berbisik Ular kilat hijau sangat lihai Bagaimana kalau orang itu menangkapnya lalu melepaskannya lagi untuk mencelakai kita Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui membungkam Lama sekali barulah Pek Yun Hui membuka mulut Mudah-mudahan dia tidak berani melepaskannya Sebab kalau dilepaskan, sulit baginya untuk menangkap kembali B.E. Kun Bu ingin mengatakan sesuatu Namun di saat bersamaan orang itu memandang ke tempat mereka Bersembunyi setelah itu, barulah ia memalingkan kepalanya Dan dengan berhati-hati sekali melangkah maju Akan tetapi, begitu orang itu melangkah maju Ular kilat hijau mendongakan kepala lagi Dan menjulurkan lidahnya yang kehijau-hijauan Bahkan menyemburkan racunnya Orang itu tampak tegang sekali Ia cepat-cepat meniup sulinya beberapa kali Dan karena itu ular kilat hijau menundukan kepala kembali Setelah berada jarak dua depan Orang itu melesat maju sambil menontok ular kilat hijau dengan sulinya Pada waktu bersamaan, orang itu pun memandang ke tempat persembunyian mereka Selaka seru B.E. Kun Huy perlahan Baru juga B.E. Kun Huy berseru Orang itu mengarahkan sulinya ke tempat mereka Seketika juga tampak cahaya hijau meluncur laksana kilat ke arah mereka Bukan main cepatnya B.E. Kun Huy memang sudah tahu adanya gelagat tidak beres Namun tidak menduga kalau ular kilat hijau begitu cepat meluncur ke arah mereka Maka ia segera melancarkan pukulan dengan segenap tenaganya ke arah cahaya hijau Angin pukulannya merontokkan dedaunan di tempat tersebut dapat dibayangkan betapa dasyatnya pukulan itu Cahaya hijau terpental ke tempat semua Justru kepala ular kilat hijau mengarah ke orang itu Keihatannya ular kilat hijau sudah siap menyerang orang tersebut Betapa terkejutnya orang itu Ia segera meniup sulinya untuk menundukkan ular kilat hijau Setelah cahaya hijau terpental Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu menarik nafas lega Seandainya B.E. Kun Huy terlambat Melancarkan pukulan, kini mereka bertiga mungkin sudah tergeletak terkena racun ular kilat hijau Sementara ular kilat hijau sudah diam di tempat Barulah orang itu bersuara Sobat dari mana tanyanya dingin Bet, Yun Hui memberi isyarat pada B.E. Kun Bu Lalu menarik Siai Bun Yun keluar dari tempat persembunyian mendekati orang itu Namun tidak berani terlampau dekat pada ular kilat hijau Anda setapa? Kita tidak saling mengenal kenapa Anda ingin mencelakai kami dengan cahaya hijau itu Sebetulnya mahluk apa cahaya hijau itu? Tanya P.E. Kun Hui Sebetulnya orang itu kenal nama P.E. Kun Hui Namun tidak kenal orangnya Maka ia tidak tahu kalau yang berdiri di hadapannya justru P.E. Kun Hui Mumpung kalian berdua masih belum terluka Kenapa masih belum mau pergi Orang itu menatap mereka dengan dingin sekali Anda ingin mencelakai kami tanpa cebab Dan kini malah memaksa kami pergi sahut Siai Bun Yun dingin Kalau tidak segera pergi Mungkin kalian akan tergeletak jadi mayat ujar orang itu dingin P.E. Kun Hui dan Siai Bun Yun saling memberi isyarat Dan seketika Siai Bun Yun memegang jala yang diikatkan di pinggangnya Omong kosong bentak P.E. Kun Hui sambil menghunus pedangnya Sekaligus menyerang dada orang itu Orang itu mengeluarkan pekikan aneh Lalu meloncat mundur Ketika orang itu meloncat mundur P.E. Kun Hui melesat ke depan Samuf melancarkan tiga pukulan tangan kirinya Pukulan itu disusul pula dengan sabetan-sabetan pedang Sehingga orang itu terkurung dalam pukulan dan sinar Pedang, menyaksikan kejadian itu Siai Bun Yun tidak menyianyikan ke A4A Ia langsung saja menjala ular kilat hijau Semua itu hanya terjadi dalam waktu A of Cejap Sementara orang itu telah berhasil befcolit Bahkan juga balas menyerang P.E. Kun Hui dengan suling anehnya Berhenti bentak orang itu Bersamaan dengan terdengarnya bentakan orang itu Siai Bun Yun berhasil menjala ular kilat hijau Bagaimana mungkin pek Yun Hui berhenti Sebaliknya ia malah menyerangnya dengan jurus pek Hok Haipeng Bangau putih mengembangkan sayap Pada waktu bersamaan Terdengar suara teriakan Siai Bun Yun Ha'a'a'a'a' Pek Yun Hui terkeiut dan langsung meloncat mundur sambil memandang ke arah Siai Bun Yun dengan ekor matanya. Tampak Siai Bun Yun terus melancarkan pukulan ke depan untuk membendung cahaya hijau yang meluncur ke arahnya.